Semenjak sidang perceraiannya dengan Evelyn dimulai, Ambing menjadi susah diwawancarai. Komedian dan pemain film ini seperti membiarkan pemberitaan mengalir. Ambing seolah tak siap menjelaskan musabah peretaknya pernikahan yang ia bangun setahun lalu. Bahkan saat Evelyn dengan tegas menolak bercerai, Ambing tak juga merespon. Namun kini saat pengadilan agama akan segera memutus persidangan, pelawaknya mencor saat bermain di ekstrafaganza mulai melunak. Meski tak menyebut akan rujuk, Ambing terlihat sudah tenang. Ia juga sudah bekerja seperti biasa. Enggak, kalau gue sih santai aja maksudnya emang gue selama ini daripada gue sih avoid all the unimportant things gitu kan. Gue, apa ya, gak ada waktu buat ngurusin hal-hal yang, apa ya, negative vibe gitu kan. Hal-hal yang berimbas pada, apa ya, pada apa ya, hal-hal yang negatif gue hindari. Mending gue produktif dengan mengisi hal-hal, eh waktu-waktu gue dengan hal-hal produktif yang positif. Dalam tiga persidangan, tak sekalipun ia hadir. Terkait dugaan ia sengaja lari dari masalah, Ambing memiliki jawaban sendiri. Yang bikin gue gak bisa hadir emang, maaf-maaf, bukan sosibuk, emang kebetulan aktivitas gue, dua, tiga bulan terakhir ini agak padat dan salah satu reguler gue kan emang rajin banget keluar kota. Kok lu pasti stalk Instagram gue lah gitu kan, betapa eksistensi gue, Jakarta, Bandung, Bali, Bangkok. Ya makanya emang waktu gue lagi kebetulan lagi penuh aja. Enggak menghindari, kabur. Enggak lah, enggak emang. Lah jelas-jelas kan dia ke Jepang. Terus gue disini kerja, jadi emang intensitas pertemuan kita emang kurang dan emang gak ada. Jadi emang bukan menghindari, bukan kabur. Dan emang ada beberapa kontrak yang emang menitah banyak sekali perhatian. Tak jelas benar apa yang kini ia inginkan. Medias yang dijembatani orang tua Evelyn beberapa waktu lalu tak banyak membantu. Meski jarang bertemu dengan Evelyn, Aming mengaku sering memantau keberadaan istri melalui sosial media. Apakah sifat kepo-nya ini sebagai isyarat bahwa ia masih mencintai Evelyn? Akhirnya, apa ya, ya pasti mencinta banyak energy lah, tapi yang namanya perpisahan bukan tentang menang atau kalah. Dan yang pasti pas gue ngeliat, gue setokoh Instagramnya, dia pun begitu. Pas kita ngeliat, ternyata kita juga lebih happy ya, lebih bahagia gitu kan. Dia juga tambah cantik, gue juga tambah gemuk, tambah keren. Jadi emang, yaudah everyone happy, yaudah mau phone aja gitu. Jadi gue emang gak norak, tetap aja disitu ngapain juga. Ya, ngapus-ngapus kayak gak ada kerjaan, gue emang gak norak. Gak tiba-tiba unfollow-unfollowan atau apa enggak. Ah, geli ah itu mau, we ain't not, apa ya, we ain't, we ain't common, common, common couple. Jadi ngapain juga senora itu, kita kan bukan pasangan biasa. Jadi segala sesuatu ini harus tetap ekstraordinasi kayaknya. Yang kini mengejutkan, justru sikapnya akan diambil Evelyn. Kesabarannya tampak sudah habis. Waktu yang pernah ia berikan kepada Amin untuk rujuk membuatnya kecewa. Apalagi semenjak mereka bermasalah, Amin terduga tak pernah memikirkan kehidupannya. Tak pernah memberi nafkah. Oh, kalau untuk itu ya, iya, benar. Gak tahu kenapa ada, sebenarnya kalau untuk gak ngasih aku gak tahu. Mungkin ngasih, tapi gak tahu kenapa sekarang lagi tertunda aja gitu. Berapa lama itu tertunda? Udah mau sebulan, ya. Sebulan lebih kali ya. Sebulan lebih, aku gak terlalu, nanti coba tanya aja sama pengacara aku deh. Aku mah gak menafik, kebutuhan, ada kebutuhan di Jakarta yang harus aku penuhi gitu kan. Karena kan tahu sendiri, aku belum stabil banget kan di Jakarta gitu. Masih baru mulai hidup sendiri baru gitu kan. Maka kini apapun keputusan pengadilan, ia sudah siap. Termasuk kemungkinan paling buruk harus bercerai. Bahkan kepergiannya ke Jepang beberapa waktu lalu juga menjadi bagian dari menyiapkan mental dan menenangkan diri. Aku mau menghadiri sedang. Kamu kan tadi bilang gak akan hadir. Ya, aku ada kerjaan aku yang gak bisa ditinggalin juga. Terus aku, ya udah gak mau, udah belum siap aja kali ya untuk ngadepin yang seperti itu. Maksudnya udah lebih pengen fokus ke hal yang lain. Belum apa-apa, gosip baru justru menambah bumbu perpisahan mereka. Evelyn disebut sudah menyiapkan laki-laki lain jika perpisahan dengan Amin benar-benar terjadi. Karena foto-foto mesra dengan teman prianya itu, Amin dikabarkan semakin sakit hati. Kok sakit sih kalau misalnya bahagia kan memang, kalau misalnya pasangannya bahagia kan kita juga bahagia kan. Saya juga pada akhirnya saya tahu apa yang dia mau dengan saya, pada selama ini saya sedih karena saya merasa sedih gitu. Kenapa kok jadi kayak gini gitu kan. Tapi ya kalau misalnya saya sekarang melihat dia, oh bahagia, oh berarti ini yang dia mau, oh yaudah. Enggak, ya kalau teman ya pasti teman gitu, teman deket gitu, teman deket, semuanya teman deket. Dan memang kita cuma teman tetangga sebenarnya sih, tetangga rumah, teman dari SMP dari SD. Jadi bener-bener gak ada apa-apa gitu ya, emang kita akrab.